Pemerintahan Wakil Presiden mengkritik pada soal kebijakan Presiden sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilai menyulitkan pengusaha-usaha mikro, kecil dan pendekat. Menurut CK, SBI telah membuat zalim kepada rakyat soal bunga kredit usaha rakyat kecil. Wakil Presiden Yusuf Kala menyebut pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Budiono telah melakukan suatu kezoliman terhadap rakyat kecil. Hal tersebut disampaikan CK saat menutup Forum Ekonomi Ubat yang digelar Majelis Ulama Indonesia di Jakarta. CK mengatakan saat SBI masih berpasangan dengannya pada periode 2004-2009, bunga untuk kredit usaha rakyat pengusaha kecil hanya 10 hingga 11 persen. Namun setelah SBI melanjutkan pemerintahan periode kedua bersama Budiono, bunga kur untuk pengusaha kecil dinaikkan hingga 23 persen. Sementara bunga bagi pengusaha besar yang akan mengajukan kredit tetap sama. Walah hasil pengusaha besar makin besar, pengusaha kecil makin kecil. CK juga memastikan kezoliman seperti itu tidak akan terjadi pada pemerintahannya bersama Presiden Jokowi. Menurutnya pemerintah saat ini justru menurunkan bunga kredit usaha rakyat sebesar 9 persen dan akan diturunkan lagi menjadi 7 persen. Pemerintah juga pernah punya kesalahan besar 5 tahun yang lalu pada saat kabinetnya sebelum ini. Kabinet waktu jaman saya yang pertama kita buat kur dan bunganya 11 persen, 10 persen, 11 persen. Tiba-tiba pada kabinet kedua SBI naikkan 23 persen. Jadi pengusaha besar makin besar, pengusaha kecil makin kecil. Pengusaha besar kreditnya 11-12 persen, pengusaha kecil 23 persen. Bagaimana bisa mampu kami bertahan dengan cara itu? Sekarang kita turunkan menjadi 9 persen, nah kita akan turunkan lagi 7 persen. Itu adalah suatu kesalahan, kezoliman yang terjadi waktu menikmati kerit usaha kecil 23 persen. Mungkin memang akibatnya banyak bambang kecil akan mati, tidak apa-apa.